. Persebaya Surabaya resmi berpisah dengan striker asing mereka, Jose Wilkson, jelang putaran ke-2 Liga 1 2021. Kepastian hengkangnya Jose Wilkson dikonfirmasi melalui unggahan di Instagram Persebaya. Jose Wilkson tampak berpamitan dengan seluruh pemain dan tim pelatih klub berjulukan Bajul Ijo tersebut. Maturnuun Jose Wilkson, tulis unggahan di Instagram Persebaya, Sabtu tanggal 31 Desember 2021, malam. Penyerang asal Brazil itu didatangkan Persebaya pada awal musim Liga 1 2021. Wilkson diproyeksikan menjadi suksesor David Da Silva sebagai ujung tombak Bajul Ijo. Selama berseragam Persebaya, Wilkson mencatatkan tampil di 13 pertandingan musim ini. Kontribusi pemain berusia 32 tahun itu juga tidak terlalu buruk dengan menyumbangkan 6 gol dan 2 asis sepanjang putaran pertama Liga 1. Belum diketahui secara pasti penyebab Persebaya dan Jose Wilkson berpisah di pertengahan musim. Wilkson sendiri juga tidak mengungkapkan alasan dirinya hengkang dari klub kebanggaan warga Surabaya. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Wilkson hanya menyampaikan salam perpisahan kepada tim dan para supporter.